ketangga lu belagu amat sih kata dia gitu maksudnya gua diusir lagi main kata dia gitu liatin aja ntar juga dia dapet kata dia gitu gua gak ngerti ya bang dapet apa saat itu berarti selama 3 mingguan itu udah gak masuk kerja terus enggak udah malah udah ngundurin diri bang karena sakit itu wow gua nangis emak gua langsung nyamperin dari dapur ngapa Neng mak kok rambut rambutnya rontok ya kata dia iya kan Neng minum obat mulu kata dia gitu enggak besok mah enggak kata dia besok mah cakep lagi kata mau gua gitu mak kok Neng gini ya wah rontok katanya kalau orang meninggal itu dari ujung saki kan yang pertama dicabut itu gua udah berpikiran di atas itu ini udah waktunya gue kali gue gitu udah waktunya gue gitu ngelila Terima kasih telah menonton 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 apa sakit pulang aja tapi badannya nggak panas Enggak gua nggak sakit cuma sakit perut doang gitu akhirnya udah pulang aja pulang daripada bahaya kayaknya ya udah gua maksa dah Bang gua nggak enak ya kalau gua pulang setengah hari kayak gitu nah pas gua pulang bukan melewatin basement tuh basement gua jalan gua jalannya itu kayak nahan sakit gini tuh pelan-pelan dari mobil ke mobil gitu kok gua nggak tahan gitu ya Nah temen gua Bang Yadi kenapa El kata dia sakit ini gua antar kata dia enggak Bang enggak 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 gua antar dibopong sama dia diantar bangunan pada depan kosan bisa nggak ada yang jalan sendiri bisa atau begitu ya udah ke kamar biasa udah tuh tidur tuh Bang sampai jam 8 ya ya saking sakitnya gue tidur pun enggak berasa Bang belum saling masih pakai baju ini biasa tau-tau udah jam 8 lebih temen gue itu ngebangun gedor-gedor gitu eh lu ada nggak kata dia gitu mau makan nggak kata dia gitu sakit masih sakit Iya kak kata gua masuk aja masih sakit nggak tahu Kak gua cerita ya kalau gue tuh di kantor tuh pingsan gue bilang Oh ya udah kata dia diurusin tuh Bang gua sama kambia itu sumpah baiknya luar biasa dia ngasih gua obat makan dia yang keluar gitu minum pokoknya apapun lah dikasih vitamin segala macem udah besok izin aja nggak usah kerja kata dia ya udah akhirnya kata gua izinkan tapi gua belum pulang ya Bang masih dikosong saat itu izin nggak masuk sehari yaudah nggak papa diizinkan istirahat total tuh Bang jadi kamunya juga kan deket nih kerjaannya dia sampai istirahat itu dia pulang Bang nganteri nasi ke gue sampai kepikiran segitunya masih sama air karena kan gua buru-buru ya mau jalan nyari makan gitu pasti belum makan kan katanya gitu udah nih makan makan dia tuh pijitin gue gitu pulang aja ya kalau sakit soalnya gua nggak bisa jagain lu 24 jam enggak kamiya gua masih kuat kok besok juga gua kerja gue gitu Bang akhirnya setelah itu Oh yaudah kata istirahat jangan bergadang ya Iya udah pulang nah si kamiya itu kan sorenya pergi nih Bang sama pacarnya jalan gua kan namanya orang pacaran kan gua nggak tahu pulangnya berapa ya dan gua lupa nggak nitip apapun ke dia gitu nah air di kosan gue itu tinggal sedikit banget Bang dan gua kalau mau ngambil air itu kebawah Bang ke dapur kan gua ngelewatin tangga nggak kuat kan kosan gue di atas saat itu sampai nggak kuat buat gua turun tangga tuh gua aus banget ya sampai bibir gue kering aus Bang gue nyari nungguin orang lewat depan kan gua bukain pintunya nungguin orang siapa gitu yang lewat temen ya nggak kos disitu gua mau minta tolong ambil gua air nggak ada Bang sampai jam 10 malam nggak ada yang lewat film mati gue disitu akhirnya gua telepon sama sekali emang nggak kuat tuh nggak kuat bangun aja enggak enggak usir jadi gue kayak duduk gitu loh Bang guset ngeser gitu ngeset lah silahnya gitu duh gua nggak sholat nggak banding nggak apa saat itu akhirnya gua mau nelfon kami yang nggak enak dia lagi pacaran pulang tuh jam 10 malam tuh debang dari sore dia langsung ke kamar gua sembuh belum bilang kalau lu kucet banget kata dia kak gua aus langsung dia ngambing air itu Bang satu liter langsung habis gua aus banget gue pulang ya kata dia gua nggak tega kata dia kayak gini nih kalau nggak ditungguin kan pengen makan pengen minum ya kami aku pulang aja kata gitu yaudah yaudah saat itu kan nggak ada grab ya belum ada online online taksi online itu nggak ada yaudah gua pesenin taksi ya kata dia jangan kan kan mahal kan jauh nih jaraknya ke rumah gue udah nggak papa kata begitu gua pesenin Oh gila Bang dia baik banget baju gue dirapihin sama dia nih atas tahu tapi lu kuat kan maksudnya gua titipin ke supirnya aja soalnya kan gua besok kerja nggak bisa ngantri kuat kok kata dia gitu memang saat itu argonya berapa ya hampir 500 gue bukan gue yang bayar baik banget ya kami ya itu ya bukan gue yang bayar sampai penyuh gitu Bang peduli banget gitu pulang ya kata dia soalnya gua nggak bisa jaga lu 24 jam ntar kalau udah lu sehat lu keselih lagi kata dia gitu pulang gua di titipin taksi nyampe rumah tuh gue jam 11 jadi pulangnya itu nggak langsung pulang Bang dari kehausan itu nunggu besok malemnya lagi jadi gue masih bertahan satu malem itu jam 11 jam 11 itu nyampe rumah nangkap gua kaget pulang kenapa sakit kenapa nggak pulang kenapa nggak nelpon akan bisa dijemput kata emak gue nggak udah nggak papa tuh ya udah gua kuat-kuatin aja tuh bang jalan gua nggak mau emak gua tuh tahu kalau gua sakit sakit itu sakit apa biasa sakit perut-perut doang kata gue gitu udah langsung istirahat karena udah malem langsung istirahat nah udah nyampe rumah itu jam 2 malemnya itu gua nangis Bang sakitan otomatis ibu gua bangun dong ke kamar Kenapa sakit akhirnya dikasih air hangat biasa gitu minum tolong pertama dulu minum air hangat aja kata dia gitu enggak besok kita berobat aja ya nyeneng ya kata di nyama kata gue gitu dirasa emang perutnya sakitnya kayak gimana kayak muter gitu mules kalau mules biasa sih mules ya tiga kalinya mules kali ya duh sampai keringetan keringet keringet perut dingin serba salah miring salah berdiri salah duduk salah jadi kayak dikocok-kocok gitu Pakit banget perut gitu nggak nahan deh nah terus paginya ayo ke dokter kata deh enggak ah udah sembuh karena emang pagi gua nggak kenapa-kenapa bantuin ibu gua nyapu seperti biasa lah gitu nah azan juhur azan juhur sakit tuh aduh sakit banget nih makan Tuhan Oh ketemu gua mah kali itu makan tetap sakit-sakit pun gua saking nggak kuatnya ya Bang gua nangis Bang ibu gua juga ayo tuh teh kita berobat kata dia gitu kalau udah berobat kan dikasih obat kata dia ya udah ayo kata gua akhirnya gua berobat gua tuh banget klinik lah yang deket rumah gitu dokter dokter periksa Oh nggak papa jadi gitu ini mah sakit perut biasa atau dia dari kasih obat juga sembuh Oh ya udah biasa sehari-dua hari masih sakit masih makin kesih itu makin parah terus guanya yang minta ke emak gua buat ke rumah sakit lagi Bu ayo ke rumah sakit lagi yuk gue bilang gitu Oh ya udah ayo ke ibu gua datang ke klinik yang kemarin otomatis kan dokternya juga masih inget dong sama gue gitu kalau kenapa masih sakit perut Iya karena di klinik itu nggak lengkap ya Bang akhirnya gue dirujuklah ke rumah sakit yang lebih besar gua ke rumah sakit besoknya tapi hari bangga hari itu besoknya itu rumah sakit suruh di sana di rumah sakit Tunggu suruh dirongsen maksudnya takut ada penyakit dalam gitu loh gua dirongsen hasil rongsennya keluar semuanya negatif semuanya bagus nggak kenapa-napa normal takutnya emah lambung atau apa enggak tapi sebelumnya pernah punya emah emang enggak takut takutkan karena kan dikosen jarang makan maksudnya enggak teratur kayak di rumah gitu hidup sendiri kan seingetnya makan tapi enggak belum pernah ada tuh belum kasus karena emah sakit belum belum sampai sekarang pernah bilang nggak ada mah nggak ada riwayat mah apapun itu akhirnya ya udah deh udah di dirutinin tuh minum obat dirutinin minum obat saking eneknya ya minum obat akhirnya makan pun jadi enggak nafsu Bang jadi udah pahit duluan nih Hai pas malamnya emak-emak gue itu enggak tinggalin gua tidur sendiri udah matemenin tidurnya kayak gitu temenin tuh gua maka gua Bang tidur tidur mimpi gua mimpi kayak didatengin orang Bang kayak didatengin orang tapi gua nggak tahu enggak ngeliat mukanya Hai itu tidak terjadi orang tapi jauh Bang gua ngeliatnya itu jauh itu jauh kata gue mimpinya itu ya kalau mimpi ya mungkin ada alur ceritanya kalau itu enggak diem aja akhirnya kebangun tuh kebangun ini gua minum kasih minum ya dari situ gua nggak bisa tidur lagi Bang pura-pura merem biar emak gua itu tidur gitu emak gua tidur ya udah gua melayak-melayak nahan sakit itu Bang aduh kata gue sakitnya itu luar biasa sakitnya nggak bisa diungkapin Bang sakit banget jadi kayak istilahnya pengen keluar tapi nggak bisa gitu ya aduh kalau boleh ditonjok-tonjok mungkin bisa ditonjok-tonjok enak nunggu tonjok-tonjok kali ya saat itu nggak bisa itu setiap hari ngerasain kayak gitu setiap hari tapi anehnya ada jam-jamnya Bang mau maghrib sakit sakitnya kambuh Hai jam setengah 12 malam Hai sampai jam setengah tiga tuh baru hilang subuh bawah udah biasa lagi tidak kenapa-kenapa Hai mana nih sakit itu gimana gue sih sebenarnya pernah juga kayaknya sakit perut yang parah gitu sampai mau BAB aja tuh mesti gimana gitu posisinya itu itu sakit perut BAB ya kalau ini bukan Iya pas udah keluar atau enak Iya itu bukan itu lumayan tuh sampai keringat dingin tuh sampai kayak gitu ya rasanya lebih dari itu tapi lebih lebih anjir itu aja gue udah sakit banget tuh buat kalian yang punya pengalaman horor nyata bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5 terus ya besoknya ke rumah sakit lagi di tes darah rumah sakit yang beda sama hasilnya akhirnya lo nyoba second opinion nih ke dokter sama rumah sakit yang beda saking penasaran Bang penasaran ini enggak ini enggak ya siapa tahu yang ini nih gitu kan nggak kenapa-kenapa juga hasilnya nah bingung dong ibu gue Bang sakit apa gitu akhirnya itu enggak enggak terasa ya Bang hampir tiga minggu ternyata itu udah tiga minggu di rumah terus tiap hari mengalami kayak gitu saya ngerasa lebih tiga minggu sampai pernah sakit malem-malem gue berdua sama ibu gue gue itu sampai mukul-mukul kemari saking kesel ya gue ini tuh sakit apa sih sebenernya gitu Bang kalau emang lo sakit perut minum obat sembuh gitu Hai sampai uring-uringan Bang ibu gue juga bingung Hai ya ada di cerita ini kenapa gua enggak eh kayak yang lain adek atau kakak pada gue tinggal berdua-dua sama ibu bang jadi gua enggak ada adek atau abang kakak enggak ada jadi di rumah tuh gue sama ibu dua-dua jadi susah dong kalau mau minta tolong ke siapa saudara Sorry kalau bukaplu-dua lagi enggak ada saat itu Hai menyokap gue lagi biasalah gitu setelah kejadian itu nyokap gue nangis Bang kenapa sih nek kenapa kata begitu kan akhirnya tengah malam nyokap gue ke rumah Kiai Bang kaya kampungan gua deketlah masih bisa ditemu jalan kaki tunggu ya gitu bingung kan orang tua juga di bawah di bawah air minum bisa tidur langsung langsung bisa tidur sampai pagi Nah emak gue tuh disitu langsung kepikiran Oh berarti ini sakitnya bukan dokter nah karena emak gue itu bingung mau minta tolong ke siapa saudaranya itu pada jauh Bang jadi adeknya nyokap gue itu pada jauh baru di Bekasi paling deket itu di Bekasi akhirnya minta tolonglah ke adeknya nyokap gua yang bontot om gue berarti selama tiga mingguan itu udah nggak masuk kerja terus enggak udah malah udah mundurin diri Bang karena sakit itu wow jadi berakibat ke pekerjaan juga ya sampai resign ya bisa lah mungkin 12 hari atau sampai seminggu sakit mungkin maklumnya ini kan lebih dari satu minggu gue juga kan enggak enak sama yang lain gitu akhirnya ya udah gua ngundurin diri dan barang-barang gue di kosan pun enggak gue pikirin sampai sampai akhirnya masa kosan gua abis jadi barang-barang gue baju kayak yang lain gitu dibawa sama kami ya di taruh di tempat kami ya saking parahnya ya ya gua minta tolong Kak barang-barang gua berhubung gua udah nggak bisa ngekos disitu lagi barang-barang lu barang-barang gua buat lu aja maksudnya Iya semuanya buat lu sebagian ada di laundry ambil aja atau gue gitu kan udah gue bayar buat lu itu aja semuanya jadi semuanya Bang TV om teater dipasangin semuanya buat ya magicom semuanya buat Hai nanti gua nggak mikirin kesitu udahlah baju-baju juga buat dia Hai setelah itu emang gue tuh besoknya nih besoknya kepikiran Oh anak gue nih bukan sakit biasa nih kayaknya karena udah beberapa dokter bilangnya enggak kenapa-kenapa dan enggak ada apa-apa udah keberapa dokter empat atau lima udah sampai lima itu enggak gua hitung sama yang di Jakarta ya Iya setelah itu habis tuh Bang emang gue tuh nelfon om gue adeknya yang bontot katanya dia sia-sia sakit nih kata dia sakit apa nggak tahu sakitnya itu eh jam 12 malam doang sama jam 6 sore tadi gitu Oh ya udah ntar diusahain pulang nah jauh kan Bekasi Hai malam itu dianggungan Bang nelfonnya itu kalau nggak salah jam 7 malam dan langsung pulang sampai rumah itu sekitar jam 11 malam langsung pulang sama istrinya lihat keadaan gue lihat kondisi gue itu udah ya udah udah lemas di kasur kenapa enggak bilang dari awal kata om gua kan dipikir cuman sakit perut biasa kata emak gue itu udah ini mah bawa nanti saya urusin atau om gue itu kalau boleh tahu om lu bisa ngobatin bisa alternatif gitu dia bisa sih jadi daripada ke orang katanya udah selama saya bisa ya udah saya obatin gitu dibawalah gua ke Bekasi nih Bang besoknya pagi-pagi kan bingung nih nggak ada kendaraan ya bawa orang sakit nggak udah mungkin dong bawa umum kenaik umum gitu akhir jaman itu juga nggak ada online akhirnya bingung nih maka tuh muter-muter-muter-muter nyari sewaan lah ya buat bawa gua ke Bekasi nah tiba-tiba di depan rumah gua kan yang gua bilang depan rumah gua tuh dealer Hai si Doni itu ada Bang nyamperin ke rumah gua kenapa kata-kata gitu kan kelihatannya sibuk nih mak gue ini mau ke Bekasi katanya tapi nyari-nyari kendaraan belum nemu kata dia belum ada Yaudah yuk sama saya aja kebetulan dia bawa mobil Bang ih Yaudah gimana ya mah gua mau nolak juga nggak enak tapi butuh udah mau mau dong nah coba emang sakit apa kata si Doni tuh sakit-sakit biasa kata emak gua gitu nengoklah si Doni itu masuk ke di dalam liat gua lagi senderan di bangku bang lemah gitu terus dalam hati gua ya Allah diantar nama dia kata-kata gua nih tolak ya tolak kata gua cuman gua nggak bisa bertindak apapun Bang yaudah nih Kayu udah dapet mobilnya emang gua udah sibuk tuh bawa-bawain tas dimasuk-masukin ke mobil ya gua nggak bisa nolak Bang sakit kan gua disitu om gua juga ama bibi gua ikut kan langsung ke mobil gue langsung bawa langsung dibawa ya udah sepanjang jalan biasa aja gitu akhirnya udah disitu Bang sampai Bekasi sampai rumah nih Bang itu si Doni sama sekali nggak mampir ngerin gua turun ngerin gua sampai depan sampai bener-bener teras gitu setelah itu dia pamit pulang atau gua minum dulu ngopi dulu jauh kan berjalanan nggak langsung pulang aja kata dia gitu sama sekali dikasih minum pun nggak diminum Bang langsung pulang lah kita nggak ada curiga apa-apa ya Bang ya diantarin dikasih bensin juga dia nolak udah nggak usah buat perobat aja kata dia gitu cepet sembuh ya sak kata dia itu ya makasih ya mau nggak mau dong bilang makasih udah dianterin gitu nah disitu gua mama gua tinggal di rumah om gua nih Bang di Bekasi nah terus om gua juga ngeliat gua ngeliat keadaan gua itu udah beda kali ya Bang ya gua juga nggak tahu tiba-tiba nanti malem tidurnya di kamar belakang ya gitu gua nih Om gua udah gua nurut aja karena gua udah tahu kan dia siapa nah good di kamar itu Bang gua tidur tapi om gua yang sholat gua nggak tahu yaitu sholat apa pokoknya dari malem sampai pagi sholat-sholat terus udah berhenti lu tidur doang tidur Sam itu semalaman itu gua ngerasain sakit Bang jagain ya kalau bisa jam 12 sakit lu uring-uringan musuh bubang baru bisa tidur siapa jadi dari jam 12 sampai jam 5 tuh baru bisa tidur Hai itu mah semalaman itu itu gua ditungguin nama om gue ya sakit tidur puluh sampai pagi gua nggak sakit nggak apa-apa no gue juga mungkin mau ngomong nggak enak kali ya sama emak gue takutnya jadi beban pikiran ya udah akhirnya diusahain semampu dia aja minum ini ya minum ini dikasih segala macam lah ya udah gue nurut aja karena gue pengen sembuh Bang nurut aja nggak kerasa tuh Bang karena selama sakit gua nggak pernah ngaca ya baru-baru inget ke situ ya wah gua nangis Bang ke kamar mandi mau ke kamar mandi itu kan ada kaca ya udah gua ngaca dua bulan tuh Bang ya gua dua bulan gua ngaca kaget gua Bang badan gua kok abis gitu gua nangis gitu Bang emang gua nyamperin kenapa Neng aku badan nangis ya eh badan abis ya ya kan sakit ntar besok sembuh pertama gua ntar Neng cakep lagi muntok lagi kata dia gitu udah yang penting sekarang Neng sembuh gua inget banget nyokap gua ngomong gitu sambil berkaca-kaca mau nangis tapi ngeliat gua tuh biar gua tuh nggak sedih jadi dikuat-kuatin tuh mak gua tuh Bang karena ya Mbak Neng besok sembuh kan ya sembuh Neng pasti sembuh gitu itu kurus banget gitu kurus-kurus tapi belum banget cuman udah nyusut lah ini masuk bulan kedua nih ini masuk bulan kedua setelah itu eh ya udahlah masih ada perubahan tuh Bang gua ada perubahan udah malemnya udah nggak sakit siang juga udah nggak sakit udah bisa bantu-bantu nih di rumah bibi gua gitu kan ini bukan punya rumah makan tuh jadi gue bantu-bantu masak bantu-bantu gitu motongin kayak gitu udah seperti biasa ih Alhamdulillah nih gua sembuh kata ga seneng kan Oh gua mau makan yang banyak lagi nih kata gue gitu akhirnya malemnya nih gue inget banget itu malem Jumat Bang malem Jumat gua kan nggak tidur sama mbak gua lagi nih sebenernya udah sama mbak gua nih tidur gua tengah-tengah tengah malem gua nangis Bang gua nangis bang gua bangun kenapa nih mau minum sakit banget mah perut ketemu gitu kan udah suara gua tuh udah habis saat itu iya ya ya minum-minum kata emak gua gitu terus tidur ya emak gua manggil om gua kan siang satu kumat lagi siang satu kumat lagi kata emak gua ya udah dikerjain lagi tuh omong gua terus dikerjain tidur gua Bang nggak sakit terus pagi-paginya nih Bang bang bangun seperti biasa Hai kebetulan saat itu gua pakai baju tidur baju tidur warnanya putih Bang putih gua garuk-garuk pala nih Bang gue garuk-garuk pala karena gua udah lama udah ada kali lima hari gua enggak sampoan kan gatel garuk-garuk pala ke nggak sengaja itu apa tangan gue itu kena rambut gue kan karena gue begini rambut-rambut gue Bang rontok Bang banyak uang itu yang bikin gua stres saat itu mungkin kalau rontok biasa normal ya nggak masalah ya mungkin ada beberapa hal yang masalah itu rontoknya itu kayak berk kayak dicabut botak dong iya kayak dicabut disitu langsung ngejeri nanti gue merinding gue langsung ngejerit Bang ngejerit nangis gue nangis Ma gue langsung nyamperin dari dapur kenapa Neng Ma kok rambut rambutnya rontok ya iya kan Neng minum obat mulu kata dia gitu nggak besok mah enggak kata dia besok mah cakep lagi kata mau gue gitu maka konek gini ya warontok enggak neng botak kata gitu kan enggak neng botak kata mabut itu cakep kata mau gitu Bang nangis aja enggak neng gete Oh iya kata memang gua enggak cakep gue dipeluk sama emak gue bang gue dipeluk Neng terus um gue nyamperin kan om gue nyamperin kenapa bio my mama tuh bisik bisik keom gue Coba gue denger si esya katanya rombutnya roto like gitu maka nangis disitu Bang stress lah siapa yang nggak stresskan terus itu bener-bener sampai botak botak banget sih enggak tapi setengah botak gitu tipis gitu terus gue disitu langsung ngedon lagi Bang ada tisu saking terbawa nih ini Bang apa eh dari situ posisi gua udah pulih gue ngedon lagi karena rambutnya siapa yang gak stress banget cewe gitu loh nah itu emak gue ngeluk gue gue tuh bilang emak neng masih cakep kan iya neng masih cakep kata emak gue gitu pokoknya anak mama paling cakep kata kata emak gue gitu sembuh kan iya sembuh tuh berarti ibu lo tuh satu-satunya anak iya lu ya Iya ibu gue tuh gue tuh enggak enggak ada lagi ibu gue tuh gue doang nah ih ampun itu contohnya itu nggak bisa membayang banget pada saat itu rambutnya panjang-panjang bagus Bang sininya terawat rambut ada dulu gua nggak hijab kan jadi gue pulang kalau pergi ke kantor ya udah biasa pakai pakai laser ya gimana hal-hala kantoran kan kayak gitu rambut juga panjang hitam berarti banyak dong ya kalau hampir botak gitu sekali jadi sekali kan gue nggak sengaja itu banyak makanya enggak gue nggak berani megang kepala gue lagi takut gue takut itu jatuh lagi tuh langsung gue puter-puter bang gue taruh rambut gua lagi tuh yang rontok itu berharap tunggu lagi rambut gitu akhirnya om gue juga pusingan saat itu pusing itu kok makin parah gitu kemarin kan udah mendingan tuh terus akhirnya dari stres itulah gue udah nggak mau makan Bang jadi Bang yang rambut gue rontok itu kan kejadiannya bulan ketiga bulan ketiga itu udah down parah stres mungkin karena pikirannya stres disitu ibu gua juga udah bingung gitu akhirnya karena bingungnya kan nggak ketahuan sakit apa gitu ya terus akhirnya disaat semuanya panik ibu gua panik om gua juga om gua sih panik sih enggak cuman dia gimana ya kasihan melihat gue gitu semakin kesini ini kondisinya malah semakin buruk gitu akhirnya ibu gua nelfon adeknya lagi nih Bang adeknya lagi minta bawa ke rumah sakit saking stres lah ibu gua gitu mesti gimana Hai datanglah om gua tuh yang satu satu lagi datang terus dia nangis ngeliat gue Bang pas buka pintu kamar nih nangis langsung om gua cowok bang penekannya kan ngeliat penekannya langsung abis kayak gitu karena sebelumnya selama gua sakit itu nggak pernah ngabarin jadi yang tahu itu om gua yang bungsu sama ibu gua doang gitu ini nggak berkabarlah gitu kalau gue sakit enggak gitu kena dia marah tuh Bang om gua kenapa baru ngasih tahu sekarang kata dia gitu kan kenapa nggak dari kemarin-kemarin kan bisa dibawa ke rumah sakit gini 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 marahin tuh udah yuk bawa ke rumah sakit gitu udah gitu udah masalah biaya mah gimana nanti aja kata yang penting ponakan gua selamat kata dia gitu sambil nangis sesegukan cowok loh Bang udah bapak-bapak pas gua mau di usap-usap nih kan gua mau om gua nih ya Allah tadi gitu Neng kenapa nggak kabarin baru-baru kan gua nggak megang HP ya sakit nggak kepikiran ke situ gitu pas gua mau dibawa ah om gua yang satu lagi yang bungsu nih yang urusin gua jangan-jangan dibawa ke rumah sakit tomu gua tuh kenapa ah tadi gitu kan ini udah parah ini udah mau mati tega tadi gitu kan enggak ini masalahnya bukan penyakit dokter dijelasin lah tuh nanti takutnya kalau kedokter kan cuman buang-buang biaya mending kalau buang-buang biaya doang takutnya diapa-apain maksudnya dalam arti diapa-apain takutnya dioperasi di apa gitu Bang om gua tuh nggak mau gua digituin gitu karena dia tahu ini bukan penyakit medis gitu Hai enggak enggak akhirnya berantem tuh ngomong gua yang satu suruh rumah sakit yang satu jangan akhirnya kata emak gua dimengahin udah 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 gimana besok aja kata-kata emak gua akhirnya gitu karena om gua nginep tuh Bang nungguin gua tuh sayang banget kan gua tuh posisi gua itu udah udah nggak bisa ngapa-ngapain Bang semenjak rambut gua rontok gua udah nggak bisa jalan ke kamar mandi gua udah nggak bisa Hai dan jalan lainnya dari ruang ke ruang udah nggak bisa bener-bener stay kasur gue bener-bener di dari kasur rebahan terus kalau mau buang terkecil itu juga digendong gendong akhirnya gue tuh pengen ngaca nih pengen ngaca omak bawain kaca gitu jangan kata bahwa mudah atau mau gua udah sembuh ntar aja kalau udah sembuh ngacanya enggak aku pengen ngaca mau pengen ngaca atau begitu dibawalah gua apa nih ke kaca depan untuk pengen kacanya itu enggak mau kaca kecil pengen yang seluruh badan Bang gua ada tuh kan yang deket kamar mandi langsung Bang gua dari dari dibopong kan gue dibopong nih langsung ngedubrak gitu ngeliat keadaan kondisi gue saat itu parah habis ini kurus banget semakin kurus dari bulan kemarin tinggal kulit ke tulang saat itu jadi duduk aja si tulang itu nempel ke ubin Bang tulangnya nempel ngerti nggak jadi saking terbungkus kulitnya doang ya berarti kurus banget ya sampai kurus-kurus banget tulang ketemu kulit Iya beneran kurus banget udah ya ngacanya kata emang gua gitu terus emang gua tuh Bang 24 jam sedikitpun nggak pernah ninggalin gua terus malem kan nih makan malem nih Om gua kan masih disitu masih nginep nih Om gue bener-bener nengok pintu bener-bener nengok pintu gitu nanti khawatirnya Bang gua tidur sama gua terus malem-malem gua nggak pernah ngerasain yang namanya sakaratul maut gua nggak pernah ngerasain kan ya Hai gua berpikiran saat itu mungkin saat ini nih mungkin sekarang mungkin gua udah waktunya kali dijemput kan gitu gue gue nggak pernah ya ngerasain dan sakitnya dicabut nyawa yang orang bilang sakaratul maut itu gua nggak pernah itu aja belum apa-apa gua udah udah gimana sih Bang ngerti lah apa yang dirasain pada malem itu kaki udah mati Bang jadi udah udah gimana selonjoran ya udah aku jadi mau gua cupit mau gua pukul-pukul itu nggak berasa jadi hitungannya matikan mati nih sampai sini gue terus gue inget banget katanya kalau orang meninggal itu dari ujung kaki kan yang pertama dicabut gitu gue udah berpikiran disitu udah waktunya gue kali gue gitu di part terakhir di jendela samping kiri gua tuh Bang ada makhluk gendelowo kali ya hitam tinggi gede berbulu gua gorilla dua kali lipat kali ya serem di pojok teriak-teriak gue disitu pergi maksudnya sana lu pergi pergi-pergi-pergi ya Bang gua bingung pergi-pergi ke siapa yang ngeliat kan gua doang akhirnya om gua dateng terus gua pipis keluar pipis ke Bang Alhamdulillah hirobilalamin emak gua ngedenger suara pipis gua seneng kan itu tau nggak Bang apa yang keluar itu yang keluar ke labang Bang dari itu gue pipis gue barengan dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati